Intro Mama gimana nih punya putri, kartingan putri yang sekarang sudah berhijrah, sudah berhijab, gimana mama? Ya Alhamdulillah mama senang Untuk putri juga mama doain ya anak ya Amin ma, doain selalu ma Selalu istri kongan Banyak maksudnya berhijab dan berguna untuk orang lainnya dan keluar Image seksi sebelumnya sangat melekat pada seorang Kartika putri Banyak yang tidak tahu, dalam proses hijrah aku mengalami pergulakan batin yang panjang Hingga saat aku berhijrah, perjuangan tidak berhenti Karena aku merasa tidak mendapat dukungan penuh dari orang-orang terdekat Mungkin perubahan ini mengejutkan untuk sosok Kartika putri yang dulu Padahal sejak kecil aku adalah anak penurut, anak mama yang jujur dan polos Tidak setiap kali kalau Senya punya kesalahan sama mama gitu ya Atau aku tuh kan gak boleh keluar rumah sama sekali gitu Pada saat mama papaku keluar kota, aku tuh selalu berangkat sekolah naik motor Bawa sendiri dan itu gak boleh Mama, hei sayan Udah main lah, nih baca poloran Kamu dari mana? Dari atas Udah mana? Enggak jatuh, kenapa gak ada masalah sih Cuma pada saat mama pulang aku ngerasa kayak aku berdosa aja gitu duduk berdua Lama-kelamaan aku cuma duduk aja Mam, aku mau ngaku nih cuman jangan marah ya gitu Kenapa? Ma Kenapa? Mau apa? Kemarin pas rumah keluar kota Mau jangan marah ya Kamu juga belum ngomong gimana mau marah Kenapa? Aku naik motor sendiri Kamu mau bawa motornya Maaf ya ma, jangan marah dong Mama gak marah sih, cuma kan itu bahaya Satu, kamu belum punya sim Terus, kamu itu perempuan Kalau ada apa-apa gimana? Iya ma, maafin ya Gak boleh diulang lagi ya Iya ma, janji Cukup ya Janji ya Iya, kasih ya ma Jadi dulu tuh kakak aku duluan yang pertama Shooting Terus dia tayang di TV Terus kita sekeluarga nonton bareng Aku tuh cuman dudukan doang Diam terus kayak Kok semuanya bangga banget ya sama kakak aku gitu Sampai kayak gini Terus tiba-tiba aku cuman mau masuk TV itu biar Dibanggain aja sama keluarga Tapi gak ada yang sama sekali fikiran honor Fikiran mau terkenal tuh gak ada sama sekali gitu Cuman biar diperhatiin atau biar dibanggain Enggak, gak ngerengek sih Aku antara mau tapi gengsi gitu Terus cuman kayak Mam aku pengen ikutan casting dong Gitu Halo dong ma, bolehnya? Kamu yakin? Iya ma, aku juga mau casting-casting Cobaannya banyak loh di atas itu Belum lagi waktunya Kamu bisa shooting dari pagi sampai pagi lagi Iya ma, aku bisa deh Ya, izinin ya ma Antara mau tapi gengsi gitu Terus cuman kayak Mam aku pengen ikutan casting dong Gitu Casting, aku casting banget ya Menembar casting keliling Setiap harinya aku ngejalaninnya hal yang kayak gitu Dari 10 casting kan mungkin yang dipanggil lagi satu Masuk juga belum tentu Ayo ma, aku juga mau casting-casting Yakin kamu? Aku mau ma, ayo dong Mama aku tuh ibu yang apa ya Over protective banget Jadi makanya aku dari umur 16 tahun sampai umur 23 tahun itu Mama gak putus tepenin Atau kalau mama pun sakit Gak bisa hadir itu ada uwa aku Dan gak pernah lepas dari pihak keluarga selalu ada satu di samping aku Karena ketakutan mama adalah pertama pergaulannya Kedua lingkungannya, tutur bahasanya yang ajaib beda sekali kan Soalnya antara lingkungan sinetron dengan lingkungan TV tuh berbeda sekali Cara bahasanya Sometimes tuh kita nemuin bahasa yang Wow ini boleh ya diomongin Baik Widih Makin cantikin seksinya ya lu sekarang ya Masa sih Perasaan deh dulu juga kayak gini-gini aja Perasaan kamu aja kali Jadi mama selalu kayak Ini gak boleh ya Itu gak bener ya Etika, tadi kamu kenapa sama temen cowok kamu cupik ke cupik ke begitu Itu gak baik Masa sih ma Iya itu gak baik Terus tadi waktu dia bilang kamu seksi juga Jawabnya kenapa begitu Tapi bagi aku kan biasa kayak gitu ma Etika Kamu ya kalau dikasih tau gak pernah mau nurut deh Karena waktu itu aku udah boleh syuting FTV di luar kota Itu pun mama harus tanya dulu sih Tetap ada yang nemenin gitu Persyaratannya banyak banget Bikin perjanjian juga banyak banget Yaudah aku deal gitu Make it deal sama mama Bahwa kamu gak boleh ke club Kamu gak boleh minum-minuman keras Kamu gak boleh main ke rumah laki-laki Terus kalau itu ingkar Kamu balik ke rumah Ikuti aturan mama Oh oke Oke ya Halo ma Assalamualaikum Di mana kita sampai? Kita sampai di Murabaya Tapi tetap zaman dulu tuh masih 3G kan Video call nya 3G Jadi aku tetap video call Telepon 24 jam Terus ada mbak yang ngurusin aku dari kecil ikut Enggak ma gak akan dugem-dugem Langsung pulang Yaudah Kalau udah kelar langsung pulang ya Ingat ya Pokoknya tetap dikontrol lah gitu Tapi buat aku pribadi Indian tuh aku kayak Bisa lepas dari ketek mama lah gitu Dulu iya Dulu ngerasa dikekang Dulu ngerasa kayak Aku gak bisa punya ekspresi diri aku sendiri Dulu aku gak bisa Menjadi apa yang aku mau Tapi 25 tahun ke atas Aku baru sadar Oke niatnya sangat baik Aku gak akan mungkin menjadi aku hari ini Kalau tidak dengan didikan mama Aku tidak akan menjadi perempuan yang seperti hari ini Kalau gak aturan mama Dan ya keras ya mama itu Manfaatnya banyak Tapi butuh waktu yang 25 tahun Untuk aku menelah semuanya Ya itu tadi karena di rumah Pakaiannya begitu dan lain sebagainya Aku gak sama sekali ngerti Image seksi dan apa yang dipikiran orang seksi itu Sampai aku kebentrok masalah Yang waktu ada kasus sportistusi online Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.